Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro, selamat suruh, selamat beraktivitas Pada hari ini, kedatangan sepeda motor Yamaha Fiction Generasi, apa ya, Advan ya Fiction Advan Kepalanya udah kayak gini Lampunya ngikut agi ya Kalau yang New Fiction itu kan ngikut mesin Masih ngikut mesin, tapi sama-sama Fiction ini Gak apa-apa, 11-2 api nanti Penyelesaiannya ini Mas Bro ya Langsung aja, ini kasusnya Sepeda motor ini dinetengnya ke malem Malem Kata yang punya itu suaranya Tiba-tiba, tapi masih hidup Masih bisa hidup Beda ya, kalau jebol itu Sehernya atau klepnya tabraan itu Belas gak bisa hidup, diengkol pun Kadang-kadang tambah berat ya Kalau tewat kompresinya Kalau kompresinya hilang Itu klepnya masih berhubung Tapi kemudian hilang, itu diengkol, diselah Itu wenteng Terus kalau klepnya sampe matah, sehernya Udah pecah atau baret sampe macet Kehabisan oli, cepeda motor gak hidup Ini hidup, masih ada tanda hidupnya Mas Bro Tapi suaranya agak karo-karo-an Kita coba tak hidupin ya Ini sampe yang perhatikan ya Tapi gak lama tak hidupin mesinnya Karena agak ngeri Ngeri-ngeri sedup Nah ini saya hidupin Tuh, tuh, tuh Dengar ya Saya pindah ke sini Biar kedengaran suara mesinnya Tuh, siapa Karena kalau di atas Kurang, kurang kedengaran ya Saya hidupin, shatter ya Nah, tuh Klok, 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 klok Nah, gak mau no Mas Bro Wacau ini tadi sempet hidup Mas Bro Sebentar Gitu, mati lagi Nah, tuh Agak ada di sini Nah, tuh ya Agak-agak mau hidup ya Oke, wis Cukup Oke, Mas Bro Ini Apa ya Wis, yang pertama Buka dulu olinya Olinya kayak gimana keadaannya Tapi kalau dari suaranya Ini rante-kampratnya Wis, bermasalah Rante-kamprat, rante-ketengnya Wis, wis Bermasalah Dan kalau dari suara ke jalannya Ya, beda kalau Suara yang lain Tak, 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 tak Itu seher Kalau ini agak Klok, 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 klok Itu rante Rante-kamprat Rante-kamprat, rante-centrik Atau rante Apa jenengnya Kalau di Sumatera itu Rante-keteng Kalau di, apa Jabodabik Rante-keteng Cek yang lama Olinya dulu Cek Coba dilihat Olinya seperti apa Oh, ngasih Masih 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 kondusif Gak sampai Warah Mesinnya jebol Sehernya Ambrul Masih ada Warnanya Kalau di Ditelit Lebih lanjut Masih ada Pening-peningnya Oke Ini untuk area Pelumasannya Masih Masih Oke Mesinnya Berarti Gak 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 Bermasalah Sampai indikasi Setang Seher Atau Seher Jebol Sekarang Pindah Ke sana Area Keteng Sentrik Dugaan Saya Ke sana Karena Suaranya Tendrung Ada Di Sebelah Kiri Sampai Sebelum Buka Area Campret Ini Air Radiator Dikuras Dulu Loh Loh 8 Pantang Buka Radiator Tutup Radar Bisa Mengalir Oke Terus Kekoran Sampai Habis Buka Area Cantik Campret Cantik Cepan Ya Karena Tertutup Buat Aliran Air Nya Terus Dioras Dulu Oke Buka Dulu Tutup Ini Ini Bautnya Ada 1 2 3 Ya 3 Tutup Dan Selang Penguncinya Ini Radiator Di Pas Dulu Lebih Enak Buka Ini Copot Ternyata Nyangkut Di Radiator Sini Copot Agak Susah Baru Bisa Nah Bisa Di Copot Tutup Nya Kemudian Ternyata Di Amat Dulu Ini Tidak ada Indikasi Air Adator Bocong Tidak ada oke mas bro dari sini udah agak udah ketahuan sumber masalahnya dimana ini rante ketengnya sentriknya kamratnya tuh kendu mas bro lewat kendu ini kendu ini gak wajar nih disini loh ya tuh ini ya kendu-kendu ini bisa jadi memang udah kendu gitu ya udah molor rante kamratnya yang harus dipakai terus akhirnya mungkin ini ya dugaan ini saya apa setubah penekannya ini juga udah enggak enggak layak pekerja dengan maksimal ini Pak dibuka dulu di sini penekan ini stansionernya tahu saya juga tuh pengalaman saya tuh walaupun kamratnya kendunya kayak apa enggak enggak super kendu kayak gini ini apa ini penekannya juga tahu ini buka dulu aja ya lebih pastinya oh penekannya enggak mau maju Mas bro ini ini harusnya nongol ini cepat di lintir pakai openg minus mana openg ini bentar ini coba di puter Oh enggak berat ini ya ini apa sesuai dugaan saya tadi masuknya kalau suaranya agak tetap tetap ada indikasi mau hidup itu so ada masalah dirate yang keempatnya ini untuk enggak loncat ya kalau loncat klapnya nabrak seher Waih berhenti itu bisa cebol itu hitungannya sehernya ini enggak sampai loncat cuma suaranya kecelak-kecelak-kecelak mungkin loncat satu mata ya masih tetap hidup ya ini solusinya ada eh masalahnya ada di sini ini penekan ketengnya dan karena ini saya juga yakin pasti sudah molor ini karena dia sampai ini sampai kau nih Biasa ini juga wis-molor untuk lebaknya lanjutnya ini gua dulu aja ini pasti ini diganti ini rusak ini hati-hati dalam pelepasan pikir kampratnya di sini ini ada dekompresinya kalau banyaknya sepeda motor gigi terutama buat fixen ini atau MX-MX ada dekomplasinya hati-hati inilah maksud saya ini lepas aja dulu biar nggak nyemplung mesin walah berabih nih yang mana dulu coba dicek dari sini ini enggak ngandung Mas Udah apa penekan karya-karya masih oke nih masalahnya hanya di kampratnya dan penekannya tadi yang sangat matal Oke cepat dihubung aja buka manetnya jangan sembrono oke dapet siamankan ini ini nanti kamratnya nanti carikan dulu spermatnya oke ya mas bro ini ada setelah dibincang-bincang lagi setelah ketemu kesepakatannya mas bro jadi apa ya untuk kali ini ya ini diakalin dulu bisa gak gitu kata jenengnya jeneng motor intinya dananya gitu loh mungkin dananya lagi dibagi-bagi dengan yang bersangkutan terus nanti saya cek ke jalannya kok indikasi memang rantai nya minta juga aslinya ya indikasi minta gue juga tapi dananya ya lagi mungkin lagi dibuat yang lain ya wis kita kasih solusi agar bisa dipakai lagi untuk sementara dan sementahun bisa jadi juga mas bro ya atau darurat ini jadi ini mau dipakai lagi gitu loh karena dananya mungkin lagi emergency juga dan masih corona juga masih berlanjut ini bisa disiasati ini seperti ini mas bro ini untuk penekan ketengnya saya ganti karena tadi memang rusak yang yang fatal disini tadi memang gak bisa menekannya tadi ini saya rubah saya rubah menggunakan baut seperti ini jadi manual nanti menekannya ini metode ini sering dipakai di biasanya di sistem apa penekan dalam kondisi racing biasanya pada balap-balapan biarnya arah-arek balap-balap itu memakai metode seperti ini yang rantai kamratnya kurang panjang atau disambung ya seperti ini kalau ada dari pabrikan kurang ya ini saya terapkan di sepeda motor harian terus ya wes ini intinya mau dipakai lagi dengan kondisi seadanya mungkin di lain kesempatan bisa di di apa jenengnya diperbaiki lebih maksimal lagi seperti itu kondisi saat ini kalau bisa diangkalin dulu ya wes gak apa-apa boleh ya namanya ada seorang kadang-kadang hopo ya gak menentu ini saya ukur-ukur tadi juga kamratnya molor tapi agak terlalu parah masih bisa dipakai lah gitu ya wes boleh kesepikan keadaan aja mas bro ya keadaan dan kondisi masing-masing di lapangan tuh wes onoai ceritanya ceritanya tuh ada aja oke ini dipasang dulu yang bawah ganjel dulu biar gak nyelonong oke terpasang dengan semestinya ini karetnya yeee tensioner dipasang kembali cukup set ya ngancengin baut yang disini jangan terlalu dipaksa dan pastinya karetnya ini bisa geraknya bisa leluasa ini sengnya jangan lupa dipasang ini disini tadi ini mencegah kalau jangan sampai lontat gitu ya walaupun kendur ini juga berfungsi gak sampai lontat dari giginya oke sekarang pindah ke atas oke topnya sudah ketemu sekarang bagian yang atas ini ini di kompres pasang dulu mas bro ini hati-hati ini kecil ini tapi berfungsi sekali kalau itu gak ada jadi berat nanti stutternya stutter kaki stutter elektriknya jadi berat dan untuk apa masalah kerapian kerajinan sampai natur aja mas bro ya sesuaikan dengan kondisi aja ini topnya ke atas ini pastikan dapat berfungsi mas bro ya ini gerak oke oke sudah top kembali lalu ya sini tadi penekan yang buatan tadi seperti manual ya dipasang oke lalu dikencangkan kaut penyetelnya karena ini manual masuk sampai rada nah ini rada seret jangan terlalu ini ya kencang ya nanti ini udah udah kencang ini udah cukup oke lalu dikunci pakai mur yang atasnya ini cara penggunyanya seperti itu cukup juga ini gak terlalu kencang sekali oke oke udah sekarang diol ini dimasukin dulu untuk dites sederhana dulu oke udah top dicoba puter dulu ya beberapa kali di askertnya untuk memastikan ini benar-benar top gak ada kemungkinan untuk clap nabrak saya harap dipastikan dulu sekarang coba dihidupkan mesin oli sudah dimasukkan dengan kondisi terbuka seperti ini radiator belum hanya untuk mengetes dulu kontak on terbuka bismillahirrahmanirrahim sudah motor ya masih PRnya masih ada ya cuman ini kondisinya sudah bisa dipakai kali dipakai lagi gitu loh karena sudah cukup ya adem lagi ya suaranya walaupun gak sampai seadem sepeda motor yang normal lah itu intinya tapi ini sudah sudah dipakai lagi sampai menunggu dana yang dana yang ada untuk memperbaiki kondisi yang yang memang harus diperbaiki yang benar-benar rusak tapi astrok ini juga boyang ini juga katekampratnya juga oke ini mau ini sudah oke udah jalan-jalan tadi operatornya belum kepasang jadi yuk sudah ada indikasi oke-nya mas bro ya sekarang tinggal dirapihkan dan dipasang radiatornya oke mas bro area radiator sudah dipasang lagi dan airnya sudah dipasang ini coba tes spinalnya motor sudah siap diikut suara tok-tok-tok-tok sudah hilang mas bro ya ini ada lagi ini PR-nya ini yang punya nanti kedepannya asprod-nya ini goyang tadi dari apa tempat asprod-nya itu setang sehernya lah yang nanya itu bermasalah yang kedepannya mungkin semoga dadaananya dan bekas diperbaiki seutuhnya mas bro ini boleh dibilang versi darurat atau versi keadaan ya tidak tahulah ya pokoknya ini cara mudahnya atau hematnya bisa jadi menangani beda motor fiction seorang klotek klotek klatak klatak itu dahibatkan kamprate loncat rantai hentri kendu ini buat darurat juga tapi kedepannya yang punya dananya dan segera diperbaiki untuk lebih optimal yang mas bro ya juga bingung ini yang punya apa ya yes mintanya begitu dulu ya enggak apa loh ya ya namanya keadaan enggak tahu juga kadang ada orang tuh ada yang ready ada yang masih dibagi-bagi ya siapa apa dukung malah jurnat dukung terus channel selamat selamat salam siap